KPK juga mengetahui APBD Pemprov Malukutara diblokir. Ternyata KPK juga mengetahui SIPD Pemprov Malukutara di APBD tahun 2024 diblokir Kemendagri. Koordinator Supervisi Pencegahan Korupsi Terintegrasi atau Korsugga KPK Wilayah 5 Abdul Haris saat ditemui Tribunternati.com pada Rabu 24 April 2024 di Ternate mengatakan pihak Mendagri telah memanggil PLT Gubernur Malukutara serta beberapa pejabat lain terkait masalah pergantian beberapa pejabat tanpa adanya persetujuan. Karena hal itulah kata Abdul Mendagri memberikan sanksi dengan adanya penyetopan dan pemblokiran SIPD APBD 2024. Ditanya apakah hal ini juga akan menjadi ranah KPK untuk memanggil PLT Gubernur Malukutara aliasin Ali, Abdul mengaku untuk saat ini PLT Gubernur masih dalam panggilan Mendagri. Kata Abdul untuk saat ini pihak KPK tidak akan begitu terlalu banyak mencampuri dan menyarankan agar sebaiknya pihak Pemprov Malukutara menyelesaikan masalah secara internal terlebih dahulu. Abdul juga mengatakan bahwa beberapa waktu lalu pihak Kemendagri telah mengeluarkan Surat Jelang Pilkada Serentak untuk seluruh pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia untuk tidak melakukan pergantian pejabat. Bahkan Gubernur juga tidak diperkenankan melakukan pergantian pejabat yang dimaksud. Dan mengatakan bahwa PLT Gubernur Malukutara saat ini tidak taat dengan perintah Mendagri. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.